Intro Kerjasama antara DPP LDII dengan Pondok Pesantren Menhaji Roshidin dan Puskes Masjipayung dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 terus berlanjut. Kolaborasi itu mendapat apresiasi dari Panglima TNI, Kapolri, dan bahkan Menteri Kesehatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDII K.I. Haji Kriswonto Santoso berterima kasih kepada Panglima dan juga Kapolri yang telah membantu menyukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19 dengan menurunkan tenaga kesehatan di lokasi Pondok Pesantren sehingga kegiatan vaksinasi ini terus berjalan. Nah kami berharap kontribusi kami yang mungkin kecil dibandingkan secara nasional tapi kami ingin ini berkelanjutan sebagai upaya kami membantu pemerintah mencapai 1 juta per hari dari rakit pemerintah. Nanti kalau ditingkatkan sampai 2 juta, kita siap membantu agar herd immunity segera bisa tercapai dan tentu Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Dr. Gigi Rini Muharni memaparkan antusiasme para santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren sangatlah tinggi. Ia menambahkan kini pihaknya juga telah mengvaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun. Jadi mudah-mudahan kita berharap dengan adanya sentra vaksin di sini yang bisa mengakomodir semua warga se Kecamatan Cipayung. Jadi kalau misal memang kita bisa tetap mengadakan di sini karena untuk yang vaksin kedua pun sudah mulai dimulai lagi. Selain itu, Rini Muharni juga memuji lokasi yang dijadikan tempat vaksinasi. Tempatnya yang luas, sirkulasi udaranya yang baik dan juga memiliki tempat parkir yang luas. Sehingga acara vaksinasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerumunan. Ini fokusnya apa tempat ini? Terbuka luas. Sirkulasi-nya dia terbuka. Seandainya kamar mandi juga? Ada, iya kamar mandi. Pimpinan Pondesmen Haji Rashidin, K.I. Haji Muhammad Asyari Akbar mengatakan pihaknya bersyukur bisa dipercaya sebagai fasilitator terselenggaranya vaksinasi COVID-19 ini. Masalah satu fungsi perusahaan selain sebagai pusat penyelidikan dan pusat tabang, kita sebagai pusat pembayaran masyarakat. Dengan adanya COVID-19, kemudiannya perusahaan kita perlu diberi untuk membantu masyarakat kita memiliki vaksinasi untuk bisa segera menutup lebih baik. K.I. Haji Muhammad Asyari Akbar menambahkan, pihaknya akan siap membantu kapanpun pemerintah membutuhkan. Sebagai wujud, Pondok Pesantren ikut ambil dalam menyusaskan program pemerintah agar segera terwujud heart immunity atau kekebalan komunitas. Selain itu, Pondok Pesantren Minhaji Rashidin selain mencetak jurudakwa yang alim fakih, berahlakul kalima dan mendiri, juga memiliki misi pengabdian sosial. Sehingga, selalu siap membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar Pondok Pesantren. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.